oke kembali lagi di channel saya kali ini saya akan review dari mastermat dari ikimultimedia dari sini terus serang saya baru menemukan plugin seperti ini nah oke kita langsung saja di sini saya langsung to the point saja di sini ada mastermatch di sini ada automatic matching master processor ini sebenarnya plugin untuk mastering tapi saya untuk saat ini sekarang yang saya akan kasih tahu sih bukan untuk mastering tapi untuk mencobanya di mixing seperti itu oke kita langsung lanjut nah seperti biasa biar gampang nah kita akan translate ini ke bahasa Indonesia biar kalian juga paham kawanku di sini ada dilakukan dengan ahli kecocokan mencampurkan anda dengan favorit anda secara otomatis modul mastermatch adalah jenis plugin yang sama sekali baru yang secara otomatis mencocokkan suara lagu anda dengan hingga tiga track sumber yang berbeda sebagai referensi seperti itu ini mungkin gambarnya ini mungkin kalau yang saya lihat yang saya lihat ini seperti ini ini mungkin gaya eki ecoliser matching seperti pop filter itu ya atau izotope dengan eh apa ya eh master asistennya seperti itu nah disini juga sama disini mungkin ada video apa promonya coba kita play sedikit with t-rex 5 there are now up to 38 incredible modules to choose from to shape and perfect your sound with four all new additions to the collection including master match the master match module is an entirely new type of plugin that automatically matches the sound of your songs with up to three different source tracks used as a reference this lets you create great sounding mixes or masters by capturing the overall sound of your favorite reference tracks and then applying it to your own music quickly and easily without requiring audio engineering experience for specialized skills master match can deliver its magic as a fully automatic processor or it can be used as a personal engineering assistant providing suggestions that you can choose to apply using the t-rex 5 tools you prefer this makes master match an invaluable tool that will help you improve your mixing and mastering skills let's look at how the process works in three quick and easy steps the first step is the spectral and level analysis of your selected reference tracks you can use up to three tracks which can be analyzed in different parts for example you can reference the verse of the first track the chorus of the second and the third entirely just load the tracks and click on learn references the the second step is the spectral and level analysis of your own track which is done by clicking on learn source and pressing play on your digital audio workstation or in the standalone window of t-rex 5 while it isn't necessary to learn your entire source track the more time you allow master match to learn the more accurate the analysis will be the last step is where the magic happens simply click on match and master match will immediately find the most musical eq curve and loudness sweet spot for your songs thanks to highly sophisticated algorithms which have been developed to ensure the smoothest results possible you can also edit the resulting filter according to your preference thanks to the fully editable eq curve and matching controls give your mixes the sound you have always wanted even without engineering skills master match available as part of the the new t-rex 5 collection only from iq multimedia oke itu tadi video promosi dari ininya dari apa namanya itu dari iq multimedia nya seperti yang dijelaskan di video promo tadi master match ini itu apa namanya itu include dengan t-rex t-rex 5 dari iq multimedia ya seperti itu ya seperti itu nah seperti ini juga sama oke sini kalian harus mempunyai salah satu dari ini atau membeli salah satu dari ini untuk mendapatkan lagi match apa master match 5 seperti itu oke langsung saja tanpa bahasa basi saya akan langsung mencobanya nah untuk video ini saya akan pause dulu untuk membuka DAW saya pause sekarang oke kembali lagi di saya saya sudah membuka DAW nya dan sudah mengeluarkan data nah disini ada track vocal yang saya pakai contoh eh yang pertama-tama kita mungkin coba dengarkan vokalnya dulu saya akan fokus di bagian sini saja dulu i say you do i say you do i say you do Buka ya mungkin cuma sekitu saja untuk vokal nya dia juga masih vokal belum diapa-apa in masih bener-bener hasil rekaman belum di edit nah pertama-tama Seperti biasa saya akan membuatkannya dia folder agar gampang mana itu saya bukan buat bus biar jadi satu ini nah oke nah untuk sekarang saya akan langsung saja saya akan mencoba master match ini nah untuk tampilan UI awalnya itu seperti ini disini ada preset juga bagus mantap disini ada mungkin referensinya yang dimaksud tadi di video iklan itu disini ada tiga bagian yang kita bisa nambahkan referensi disini ada channel ABCD mungkin kalian bisa pakai nanti disini ada learn reference ada learn resource dan ada matching seperti itu disini ada special matching jadinya mungkin kalian bisa ngaturnya nanti disini ada level mungkin maksudnya volume oke kita langsung saja coba tes mungkin di awal ini saya akan mencobanya dengan preset untuk awalnya ini nah mungkin ini sebenarnya untuk master ya tapi saya akan mencobanya untuk mixing nah perlu di disclaimer dulu dari saya video ini tidak akan saya edit jadinya apapun yang saya rekam itu yang akan saya upload seperti itu jadinya untuk audio atau video ini tidak akan saya edit sama sekali seperti itu oke langsung saja kita akan mencobanya dulu di pop powder and rock lah untuk mod ini nya nah keterangannya di video promosi tadi itu kita harus apply dulu nah mungkin saya akan kecilkan biar volume vokal suara saya kedengaran nah ini sudah saya play nah abis itu kita klik learn biarkan dia apa ya menganalisa suaranya kita kalau sudah kalian klik learn itu kalian bisa langsung ini klik learn lagi nah dia bakal ada otomatis kurva seperti ini atau equalizer nya itu sudah kebaca kalau sudah kalian bisa klik match saja langsung nah kalau sudah dia bakal otomatis mencarinya oh ininya apa namanya ini oh ok lesernya kalau kalian kurang apa-apa tuh kalian tambahkan nah seperti itu untuk equimatch nya nah oke kurang overall sih cukup membantu untuk kita mixing nah oke selanjutnya kita akan mencobanya untuk apa namanya equimatch di untuk menggunakan reference caranya kita akan langsung tambahkan kita akan mana itu ya cari file nya sebentar saya akan mencari file nya nah disini saya sudah siapkan referensi vokal nya disini kita akan atur dulu bagian mana yang kita akan ambil gini nya nah mungkin bagian mana ya mungkin kita akan ambil coba di bagian sini coba kita play dulu referensi nya kita nah seperti itu untuk referensi nya kita nah ini sebenarnya suara ini agak jauh banget bedanya tapi kita akan kita coba nah pertama-tama seperti biasa kita akan learn referensi nya dulu nah kalau semua main sudah dapat referensi yang apa namanya itu yang abu-abu ini ini kan karena sebelumnya kita sudah mencobanya dengan preset jadinya masih ada gininya yang kuning-kuning ini atau referensi dari source nya nah kita akan mengulangkan mengulangnya lagi dari learn resource nih kita klik nah disini ada keterangannya wait for audio playback jadinya kita harus ngeplay nya lagi bagi tape nah disini kalian bisa biarkan dia mendengarkan lagu kita kalau sudah kalau bisa langsung klik lagi learn nya nah oke kalau sudah kalian bisa langsung match kan saja dia bakal otomatis mencari equalizer yang paling bagus kita akan gedehkan suaranya nah seperti itu kita akan naikkan gininya apa namanya itu oh spectral match nya nah coba kita akan fullkan coba nah seperti itu nah disini perlu digarisbawahi sepertinya juga mungkin karena ini plugin untuk master jadinya dia ngelimit untuk gini nya out nya level gain nya kita akan matikan plugin nya dan kita dengarkan perbandingan dari sesudah dan sebelum nah kita akan dengarkan sebelum atau sebelum kita matching nah seperti itu kalau kita hidupkan plugin nya nah seperti itu nah ini menurut saya plugin nya ini sangat membantu sekali nah sebenarnya mungkin saya terlalu buru-buru untuk saat ini karena saya akan keluar hari ini nah kalau untuk penggunaan CPU juga sangat ringan sekali enggak 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 banyak penggunaan CPU cuma perlu di disclaimer lagi kenapa ini apa nenek turun gini CPU nya karena saya menggunakan voice meter yang ini agar saya bisa ngerekam suara dari DAW saya mungkin video cara ngerekam DAW itu kalian bisa lihat di video saya sebelumnya seperti itu nah mungkin untuk begini kali ini sekian semoga yang saya beritahu ini bermanfaat untuk kalian dan saya ucapkan terima kasih